Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai kasus BLBI Dimana kasus ini sebenarnya Sudah lama menjadi Garapan KPK 8 tahun sudah KPK menyelidiki Kasus ini namun sayang Seribu sayang hari ini KPK Menerbitkan SP3 Surat Perintah Berhentian Penyidikan padahal KPK sudah berusaha semaksimal mungkin KPK yang lalu teman-teman mulai dari Abraham Samad kemudian Agus Raharjo tetapi di Era Firly Bahuri Ini kasus BLBI ditutup dengan SP3 Alasan kenapa KPK menerbitkan SP3 Menurut KPK karena Tidak ada unsur penyelenggaraan negara Yang terlibat dalam kasus Yang merugikan negara 4,58 triliun rupiah Jadi 4,58 triliun rupiah Kenapa seperti itu Nah teman-teman Kalau kita baca berita Mengenai Apa yang dilakukan oleh KPK hari ini Karena menurut KPK Safruddin Arsat Temenggung Ini kemarin Dijadikan tersangka Bahkan sudah dihukum teman-teman Pihak pengadilan sudah menjatuhkan Vonis bahwa Safruddin Arsat Temenggung ini Dinyatakan bersalah dan dihukum 13 tahun Kemudian Safruddin mengajukan banding Dan akhirnya ditambah hukumannya menjadi 15 tahun Tetapi Tidak berhenti sampai di situ teman-teman Yaitu Safruddin Arsat Temenggung Mengajukan hal ini kepada Mahkamah Agung Akhirnya Mahkamah Agung ini Melepaskan vonis Yang sebelumnya dihukum 15 tahun Dan sekarang menjadi bebas Dan menurut KPK teman-teman Ini sebenarnya sudah melakukan PK Ke Mahkamah Agung Tetapi ini ditolak Oleh karena itu KPK menerbitkan SP3 Nah teman-teman Terkait SP3 ini Kita juga akan melihat pandangan dari pihak luar Yaitu terutama pihak kampus Melihat kasus ini teman-teman Kenapa KPK melakukan SP3 Terkait kasus PLB ini Jelas-jelas kasus PLB ini Menjadi sorotan publik Karena negara dirugikan Yaitu 4,58 triliur rupiah Kita akan melihat pandangan dari pukat UGM Melihat kasus ini Kita akan melihat beritanya teman-teman Dari kumparan news Pukat UGM soal SP3 Samsul Nur Salim Pukat mengatakan Seperti sudah direncanakan Di revisi undang-undang KPK Jadi pukat UGM ini tidak kaget Dengan langkah yang diambil KPK Melakukan SP3 Terkait kasus PLB Kita baca beritanya teman-teman Pusat kajian anti korupsi Pukat fakultas hukum UGM Mengkritik langkah KPK Yang menghentikan penyidikan Kasus dugaan korupsi SKL BLBI Yang menjerat suami istri Samsul Nur Salim dan Ijih Nur Salim Jadi suami istri ini Terlibat dalam kasus BLBI teman-teman Pukat UGM menilai Langkah KPK tersebut Merupakan kemunduran Walau demikian Pukat UGM tak kaget Dengan penerbitan SP3 Surat perintah Penghentian penyidikan tersebut Sebab Penghentian perkara Samsul Nur Salim Seperti sudah direncanakan Ketika pemerintah Bersama DPR Merevisi Undang-Undang KPK Pada 2019 Dalam revisi itu KPK diberi Wawenang SP3 Jadi ini Merupakan kewenangan Yang Sudah ada Di revisi Undang-Undang KPK Tetapi kalau kita Melihat Undang-Undang KPK Yang lama KPK tidak punya Wawenang untuk Menerbitkan SP3 Kalau KPK punya Wawenang Menerbitkan SP3 Ini sama halnya dengan Lembaga Kejaksaan Kemudian Kepolisian Yang bisa Melakukan SP3 Padahal KPK Dibentuk ini Berbeda dengan Lembaga yang sudah ada Baik kepolisian Maupun kejaksaan Jadi KPK adalah Sebuah lembaga Antirasuah Superbody Yang awalnya Seperti itu Tetapi kalau Seperti ini Bisa menerbitkan SP3 Maka akan Berbeda dengan KPK yang dulu Teman-teman Ketika KPK Dibentuk di era Reformasi SP3 ini Memang bukan Sesuatu yang Mengagetkan Ini adalah Konsekuensi Dari sisi Undang-Undang KPK Yang memungkinkan KPK memiliki Kewenangan Mengeluarkan SP3 Kata peneliti Bukat UGM Zainul Rohman Dikonfirmasi Jumat 2 April 2021 Menurut saya SP3 ini Seperti sudah Direncanakan Dalam Provinsi Undang-Undang KPK Bahwa Kelak Akan ada SP3 Untuk perkara Penting Lanjut Zainul Wah Ini Memang Sudah Diprediksi Oleh Bukat UGM Kalau Provinsi Undang-Undang KPK Yang baru Itu Memang Akan terjadi Seperti ini Jadi KPK Bisa melakukan SP3 Zainul Memprediksi SP3 KPK Tak berhenti Di kasus BLPI Samsul Nur Salim Setelah Kasus ini Kata dia Bisa jadi Akan ada Perkar-perkar lain Yang disetop Ya Memang Benar Teman-teman Kalau KPK Bisa melakukan SP3 Terkait Kasus besar Yang merugikan Negara 4,58 Triliun Ini bisa Dilakukan SP3 Maka KPK Juga Akan Bisa Melakukan SP3 Terkait Kasus-kasus Yang lain Karena Memang Sudah Ada Undang-Undangnya Seperti itu Ia Menilai Kewenangan SP3 Tersebut Membuat KPK Sudah Tidak Kas Seperti Dahulu Ketika Ada Wawenang SP3 Kata Zainur KPK Tak Berbeda Dengan Polri Dan Kejaksaan Ketika Revisi Undang-Undang KPK Di dalam Pasal 40 Itu Memberi Fasilitas SP3 Maka Menurut Saya Di situ KPK Tidak Lagi Bersifat Kas Kemudian KPK Sama Menjadi Seperti Kepolisian Dan Kejaksaan Yang Memiliki Kewenangan SP3 Ucapnya Jadi Menurut Zainur Teman-teman Dari Bukat UGM Kalau KPK Punya Kewenangan SP3 Maka Tak Beda Dengan Kejaksaan Maupun Kepolisian Kemudian Teman-teman Lebih Lanjut Zainur Menganggap Pasal 40 Undang-Undang KPK Yang Mengatur Kewenangan SP3 Amat Problematik Sebab SP3 Bisa Dikeluarkan Apabila Penyidikan Dan Penuntutan Satu Perkara Tidak Selesai Dalam Dua Tahun Ini Menurut Saya Satu Pengaturan Yang Memang Berniat Untuk Membonse KPK Karena Di Dalam Kuhab Tidak Ada Jangka Waktu Apalagi Hanya Dua Tahun Seperti Ini Ujarnya Jadi Undang-Undang Nomor 40 Undang-Undang KPK Itu Mengatur SP3 Suatu Perkara Yang Lebih Dari Dua Tahun Ini Bisa Di SP3 Nah Masalahnya Seperti Ini Kalau Ini Kasus Besar Kasus Yang Melibatkan Pejabat Oknum Yang Ini Sifatnya Besar Ini Tidak Hanya Perlu Waktu Dua Tahun Bisa Bertahun Tahun Bahkan Kasus BLB Ini Sampai Hari Nah Karena KPK Punya Kewenangan SP3 Maka KPK Bisa Menerbitkan Alasan Yang Pertama Memang Menurut KPK Tidak Ada Unsur Penyelenggahan Negara Yang Terlibat Dalam Kasus BLBI Yang Merugikan Negara 4,58 Triliun Rupiah Karena Safruddin Arsad Temenggung Ini Difonis Bebas Oleh Mahkamah Agung Nah Kalau Sudah Difonis Bebas Maka Kan Tidak Ada Penyelenggara Yang Disampaikan Oleh Bia KPK Karena KPK Membuat SP3 Menurut Zainur Jangka Waktu Dua Tahun Amat Terbatas Untuk Menangani Perkara Kelas Kakap Sebab Untuk Membongkar Kasus Korupsi Kakap Penyelidikan Butuh Waktu Lebih Jangka Dua Tahun Itu Sangat Mustahil Untuk Kasus Yang Sulit Dan Besar Contohnya Kasus Bersifat Trans Nasional Kasus Yang Alat Buktinya Para pihaknya Harta Hasil Kejatan Di Luar Negeri Itu Mustahil Untuk Bisa Disesaikan Dalam Jangka Waktu Dua Tahun Kata Zainur Itu Sudah Satu Niat Dari Pembentuk Undang Undang Pemerintah Dan DPR Bahwa Memang Revisi Undang KPK Nanti Ditujukan Untuk Memberikan SP3 Kepada Pihak Pihak Tertentu Pungkasnya Jadi Ini Prediksi Dari Pukat UGM Prediksi Ini Menjadi Sebuah Kenyataan Akhirnya KPK Punya Kewenangan Untuk Melakukan SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan Karena Menurut Pukat UGM Jauh-jauh Hari Ketika Pemerintah Bersama DPR Merovisi Undang KPK Ini Tujuannya Memang Diantaranya Adalah Untuk Bisa Melakukan SP3 Seperti Yang terjadi Hari ini Kasus BLBI Samsul Nur Salim Dan Istrinya Ini Dinyatakan Berhenti Artinya Tidak Dilanjutkan Ini Sayangat Menyayangkan Ini Yang Menjadi Perhatian Banyak Orang Kenapa Seperti Ini Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir